selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tetap pedwe surgo babun utawi lawang lawang itu orang walang, hati-hati sampai jadi ada cerita dari ini berulang-ulang jok ini sering disampaikan bahkan Mbak Maimun pun pernah menyampaikan jok ini, kuyonan ini jadi hati-hati sampai salah waco tulis pegon, karena pegon itu kan gak ada bakunya ya kadang sampai contoh gini, nulis antara kali wumu sama-sama kali wumunya dengan metode pegon atau tidak, itu berbeda kali wumu, kalau misalkan ada yang nulis kaf, alif, lam, wawu, wawu ain, titik, tiga, wawu kali wumu, ada yaknya tadi kaf, alif, lam, yak kali, wawu, wawu, ain, titik, tiga, wawu kali wumu namun ada juga yang menulis kaf, alif, lam, yak, wawu, wawu non, cim, wawu kali wunju karena apa? arab itu tidak ada ngeng tapi ada lagi yang menulis kali wunu ya, nisbatnya sama dengan nisbat nanti ketika misalkan rumahnya mana sampai anggang main batang misalkan nisbatnya ada yang mengatakan albatanji atau albatani karena arab rano ngeng albatangi itu seperti itu karena g juga tidak ada di arab ya maka ingeng seperti itu bismillahirrahmanirrahim sama kalau saya sebut merk enggak apa pakaian misalkan di mal di arab itu kalau ada merk di indonesia ada giordiano itu pakai g kan bisa di arab itu tulisannya enggak pakai g karena enggak ada pakenya jim giordiano seperti contoh ada huruf-huruf yang memang tidak bisa di arab misalkan pizza disana tulisnya bukan pakai p seperti sama nulis pegon fak titik tiga bukan tapi pakainya bak jadi kalau kamu nanti insyaallah bisa siarah mahkamah dinah semua jadi aku kaget loh ini tulisannya kok nganggup bak jadi p itu ditulis bak bukan seperti kamu nulis pegon p itu fak titik tiga seperti sama nulis sopo sopo itu nulisnya bagaimana ada yang pakai fak titik tiga ada yang faknya tidak kasih titik tiga benar kang misalkan wong kang atau eng kang sama nulisnya waktu nulisnya ada yang males pakai titik tiga pokoknya ain aja karena buru cepet yang mana ingatkan jadi karena nah ini babun lawang lihat guyonan sering disampaikan babun itu kadang ceritanya seperti yang juga saya sampaikan itu beberapa kali masalah salah maknanya ada yang dimaknanya babun dimaknanya lawang nilalah santri ini maknanya rato ngantuk ini jaman santri ditulis walang wisdadi kiai mulang wal babulan utawi lawang apa yang terjadi nilalah santri ini tahu ngaji di tempat yang lain makna keliru itu masih bisa bayangkan kalau kiainya tidak cerdas keringat dingin bercucuran sak jagung-jagung kipi rak tau mulang mulang makna keliru misal jadi jangan terlalu menjagakan makna apa menjagakan me apa bahasanya kamu jangan terlalu mengandalkan makna karena bisa jadi ketika kamu ngaji maknanya rato ngantuk atau kamu main aman alah rasa makna nilalah rawon yang ngaji tak tukung kita petuh yang ada maknanya lengkap itu juga bisa njebak karena petuh itu kebanyakan yang dimaknai justru makna yang masyur makna yang ghorib ditinggal karena apa yang maknanya bingung kadang lali tinggal sampai pas mulang gue petuh aduh ini maknanya apa jatuh di lubang yang sama repot kan makanya sering saya sampaikan mending kalaupun mau baca punya dua kitab satu kosong satu ada maknanya dan maknanya diupayakan adalah makna yang kamu dapat dari guru kamu bukan berarti saya melarang kalian membeli petuh silahkan sekedar untuk referensi saja jangan dibuat untuk pegangan pedoman untuk andalan karena saya tetap pakai kitab yang lama yang ketika saya ngaji dengan Bama Emun karena saya pengen tabarukannya ini kitab ini saya ngaji dengan beliau dan apa namanya juga Markilobodiyah tujuannya itu bentabarukan dan kadang ada catatan-catatan yang saya catat di pinggir-pinggirnya keterangan-keterangan seperti itu itu contoh jadi seperti itu Bismillahirrahmanirrahim apa mau wal babu lile janati ikut tetap kedui surga babun utawi lawang sama ketika orang manan wal ardhulan utawi benar apa bumi bak wawu memang ya karena ngaji ini kalau ngantuk wal ardhulan bom kalau ngantuk misalkan atau bila lah pulpennya entek atau orang nutut maknanya jadi kiai ngaji mali wal ardhulan bom nilalah santrini sampai ada yang tahu ngaji bisa di tempat leon seorang yang apa menek apa meneh cungguh meneh 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 kado seorang ardhun maknanya bumi meneh bom sekali lagi untuknya kiai ini cerdas bisa ngeles meneh oh maksud kita mau ngeneh meneh 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 maksud kumau bumi yang dibom ada orang yang mau bingung di mana muka saya itu sekali lagi contoh seperti itu guyonan entar mesu atau apa yang sering salah nulis gudek gudek ini mau bumi bom keliru nulis lawang walang kualih ini gudek gudek ini mirip walih hiatulan jenggot atau gudek karena nulisnya makna pake pegang tulisannya podo kaf titik telur atau titik hiji makna ini mokok walih hiatulan gudek ayo ada yang protes kado sih makna gudek iya maksudnya gudek yang gudek gudek kecamuran gudek bismillahirrahmanirrahim kembali jalan yang benar lelijanat ikutab kedua surga babun utawi lawang yukol lukang dan dawhage lalu kedua bab apa arroyanu dan aran apa arroyanu jenengi alan royan royan mananya seneng seneng jadi rasulullah s.a.w. dawh di surga itu ada sebuah pintu yang pintu tadi dinamakan dengan royan apa itu royan royan adalah dimaknani pintunya kenikmatan atau tempatnya kesenangan layak keren ya pintu ini cuma bisa dimasuki orang yang menjalankan puasa puasa wajib terutama penumpangnya sampai sering poso sunah kemis yuk ini alhamdulillah santri nanti puasa semua ya seng poso seng urat irapopong sunah sampai mengerjani malaikat paling biasa nih ya bengi sahur malamnya sahur makan malam malasannya jam 2 jam 3 atau di atas jam 12 lah bilang sama temen sahur yuk ayo sahur mesokan kemis poso malaikat senyaket ya apa jadikan ini awliya urrahman puasa kamis contoh esok-esok ihsan ngeja lak ngopi yuk taruh gorengan wena apa yang dilakukan oleh awliya urrahman tetap melanjutkan puasanya atau melu kopi ditraktir loh gratis loh ayo sak rokoknya misalkan aku orang ngajir rokok misalkan apalah milih batal ke poso atau milih terus ke poso enak loh susuk kopi gorengan udut oh masya Allah boleh kalau dia tergoda misalkan wah enak ngajir kopinya gratis misalnya enggak apa-apa karena puasa sunah lain ketika kondisi itu menjadi puasa wajib atau puasa nagar atau puasa ijazah kamu harus meneruskan nah sunah sakar kita eroh tergoda untuk ngelih bareng kopi kita enaknya nah udutnya ngawe-ngawe di ct misalnya kalau disarang di polot kalau disini ct atau biasanya apa biasanya cewek-cewek senengnya apa bakso misalkan atau apa saya enggak tahu kenapa masih menjadi misteri kenapa semua wanita suka bakso saya juga enggak tahu dan pedes jadi penjual bakso itu paling takut kalau disarang wibu-wibu sebenarnya sambelnya cepat ngetek buat nisah manggok sambelnya mungkin bisa setengah manggok bahkan katanya masih kurang pedes ya gampang bu naik kurang pedes sampai ini bisa pintu surga ini yang namanya rohian ini cuma bisa dimasuki oleh orang yang menjalankan puasa karena pintu surga banyak sekali ya kayak lagu nekiki ada ya pintu surga pintu surga dimana engkau berada terus ke-dewi Bismillahirrahmanirrahim fahadhil kodermongkok utawi ikilah takdir min syarid to'ati inilah apa kenapa diberikan ini kenapa ditaktir bisa masuk surga yang namanya pintu royan ini dikarenakan apa dikarenakan dikira-kirakan karena apa dia min syarid to'at sangking arahnya pira-pira kata atan yang mana yakfi kang nyukupi kaeng shiro min bidaya di lidaya di sangking kitab bidaya di lidaya faidah tajat yang dalam menalikannya butuh sepoh shiro ilah zakat namara maling zakat walha jilan haji al ilah mazi din uto tomaring komaring tambahan lishyar hisolah maring syarat sholat wasiyam lan poso fatolak mongkonyu priya sopoh shiro hueng syarah mimas yang berkorok awrod nakang merusak sopoh hueng mah bikita bina yang dalam kitab ikita ihya ulumudin jadi di akhir pembahasan puasa ini faadil qadar selesai tadi faadil qadar pembahasan kecukupan dari sarah ini imam guzali menulis disini saya mencukupkan untuk ubudiah untuk perkara ibadah ya yang disitu ada saya tulis di kitab bidaya tulidaya ini cukup sampai disini jadi kalau kamu pengen membahas tentang zakat haji atau yang lain tambahan-tambahan lain tentang sholat puasa yang lebih detail lagi dikatakan beliau fatlapu mimah aurot nahu fikita binah ihyaul muddin kalau kamu ingin membahas lebih detail perkara-perkara yang lain silahkan cek kitab saya yang berjudul ihyaul muddin itu dawe imam guzal ini apa berarti tulisan yang saya baca yang terakhir ini adalah statement beliau ini adalah mengandung promosi tapi promosi dengan cara elegan setiap orang boleh mempromosikan apapun tapi sekali lagi promosi pun ada teknisnya ada tata caranya ada marketingnya ada ilmunya dan ini luar biasa teknis seperti ini beliau di kitab ini mempromosikan kitabnya yang lain yang menjadi kitab karya monumental dikatakan bahkan wong mondok nerungaji ihya iku durung sempurna mondok sering dengar seperti itu ya karena ihyaul muddin itu karya monumentalnya imam ghozali maka dikatakan wong nerungaji ihya ya urung sempurna mondok itu benar karena di ihyaul muddin itu semua ada lengkap rakmu tidak cuma fikir ada tauhid ada juga tentang apa namanya tentang filsafatnya ada tentang sufinya dan macam-macam komplit all in jadi satu di ihyaul muddin jadi prosesnya ada imam ghozali itu meninggalkan unsur keduniawiannya semuanya ketika mengaruhi ihyaul muddin transisi perubahannya jadi memang sebut karya monumental holwah beliau benar-benar sudah tidak seperti yang dulu karena beliau juga mengakui awal-awalnya beliau belajar adalah karena pengen apa menjadi kepala madrosah di madrosah ad-sautih atau apa namanya benar-benar lupa ya sultanih atau saudih karena itu orang yang bisa masuk disitu adalah orang yang tanda kutip alim pintar apalagi menjadi kepala madrasahnya jadi orang dulu itu dihargai karena keilmuannya ya ini yang benar ya kemuliaan itu bisa didapat dengan ilmu terlepas niatnya juga didata boleh ilmu sing api ini niatnya toto kayak ini di kitab takalim takalim dikatakan niatnya adalah menghilangkan kebodohan diri sendiri yang kedua kalau bisa membantu menghilangkan kebodohan masyarakat sekitar berikutnya diniati untuk menghidupkan agama islam atau meneruskan perjuangan agama islam untuk menegakkan syariat menjalankan perintah menjelaran dan sebagainya itu niat sampai sama niat mengat ngondok pengen dati kiai apa mana menyaingi kiaiku di kampung soalnya apa kiaiku di kampung peloto misalkan atau ada lagi misalkan aku pengen ngondok ben dati kiai soalnya apa aku pengen ngarei aneh kiaiku misalkan oh niatnya tata apa yang penting ngaji tidak semua harus jadi kiai tidak semua harus jadi punyai yang penting apa bermanfaat bagi sesama karena khoirunas anfa'uhum yang poinnya itu tidak harus jadi kiai tidak harus jadi punyai tidak harus jadi pejabat tidak harus jadi guru tidak harus silahkan berjihad di jalannya masing-masing yang penting tenangan tujuannya kebaikan semua ibadah oke gitu ya jadi silahkan di cek di iyaulmuddin yang mengageng sudah ngaji sama abah ya iyaulmuddin bismillahirrahmanirrahim al-gis musani utawi dum-duman yang merluru aku alkoholu bawah fitstinabil ma'asi yang dalam ngeduhi piro-piro ma'asi yad ilham ngawrono siapa siro analit ini saat temen iku tetap kedua agomo zatro ini iku rong bagian ahaduh makang utawi salah sijin zatro ini iku tarkul manahil iku tarkul manahi ninggal piro-piro larangan wal-akhorlan putawi kang liyo iku fan fitlut to'ati ngelakoni keto'atan atau menjalankan perintah jadi esensinya dalam agama itu cuma ada dua simpelnya itu ada dua perkara yang pertama meninggalkan maksiat yang kedua menjalankan perintah watarkul manahil an hutawi ninggal larangan huah yotarkul manahi iku al asyatu lalu weh keras lalu abot karena kaitannya dengan hal nafsu perang hal nafsu ngempet karena untuk keto'atan ini lebih mudah kita menjalankan sedangkan perkara yang diperintah dengan perkara yang dilarang itu lebih sulit dikendalikan perkara yang dilarang kalau perkara yang di diperintahkan ya tinggal kita jalankan tergantung kita mau atau tidak dijalankan atau tidak tapi kalau larangan itu berat karena ya kita harus melawan hawa nafsu kita terlepas perintah pun juga melawan hawa nafsu akan tetapi lebih berat larangan misalkan seperti ini larangan merokok bagi santri di bawah usia 17 tahun itu berat ya beda dengan semua santri diwajibkan apa misalkan memakai baju putih ketika hari-hari tertentu misalkan sekolah matrius saya itu ya hari batik ketika ini lebih mudah itu daripada mau semua santri putra dilarang merokok di bawah umur 17 tahun semua santri baik putra maupun putri dilarang menggunakan gadget kecuali yang mendapatkan izin itu juga berat seperti itu jadi larangan itu ada hubungannya dengan sahwat dan perang melawan sahwat melawan hawa nafsu itu juga termasuk jadi itu ketika kamu bisa memanage hati kamu memanage nafsu kamu tidak melakukan larang-larangan itu kamu juga jihad kalau yang di pinggir jalan nge-bom 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 jihad jahat kalau pun nanti bom apa mana bunuh diri bomnya itu bukan mati sahit mati sangit malah ini bismillahirrahmanirrahim layak diru layak diru aleihah watarku syahwat lan utawi ninggal sahwat layak diru iku raku oso watarku syahwat lan ninggal saat iku layak diru raku oso alehi ngata setarku syahwat ilah asyidhikuna ayeng kejobo wong sing temen-temen kabeh wong sing bisa dipercaya kabeh validali kamu krono ikulah keterangan mau tarkul manahi ilah irihi fa'inato ahlat dan sebagainya kolah rasulullah sallallahu sallam almu haji rina utawi wong kang hijrah-hijrah kabeh wong sing melu hijrah kandung nabi ikuman wong hajarok kang ngedoi sopaman asu aeng keolonan walmu jahitulan utai wong sing jihad ikuman wong jahituh hawah hukang merangi sopaman hawah hueng hawah nafsune man kanjeng nabi dawah definisi dari hijrah dan jihad ini hijrah menurut kanjeng nabi adalah orang-orang tadi man 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 hajar asu'ah al-mud hajirin man hajar asu'ah orang dikategorikan orang-orang hijrah hijrah zaman yang kandung nabi adalah orang atau juga mungkin bisa dikatakan sekarang adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara keburukan tapi khusus dalam perkara agama oke sampai sini bisa dipahami wal mujahid man jahituh hawah sedangkan mujahid menurut rasulullah s.a.w. adalah orang yang memerangi hawah nafsunya sendiri itu mujahid atau orang yang jihad dan orang yang hijrah nah hijrah kibie tidak kok yang cuma ikut kanjeng nabi dari makkah ke madinah kalau orang sekarang mengatakan geng hijrah atau apa mungkin memahami dari hadis ini meninggalkan perkara keburukan oke saya sepakat tapi jangan terus kamu merasa kamu paling benar statementnya sekarang seperti ini dulu sebelum hijrah saya penuh dosa sekarang setelah hijrah saya paling suci kalian yang penuh dosa ini mindset yang perlu dirubah perlu ditotoy gini kalau dengan kamu mengambil tagline hijrah terus kemudian kamu mencercah orang lain menghina orang lain mengkafir-kafirkan membidah-bidahkan berarti kamu tidak hijrah itu karena hijrah dikatakan menghilangkan perkara keburukan le kiro-kiro ngelak-ngelak uang melaknat orang mengkata-katai orang apa lagi mengkafir-kafirkan orang membidah-bidahkan orang itu baik atau jelek saya tanya jelek kan mengkanjeng nabi maun rian dakwahnya mengislamkan orang kafir kenapa kamu sekarang justru mengkafirkan orang islam kewalik-walik ya oke sekarang jihad tadi jihad disini adalah orang yang memerangi hawa nafsunya nah ini makanya saya sering sampaikan terlepas di keterang kitab juga banyak wong mondok niku ya jihad karena apa memerangi hawa nafsunya saya penak-penaknya turu mengislamkan kon mujahadah betul pagi-pagi saya enak-enaknya turu bersubuh meh turu menek kon ngaji awan ini kita agak bahas yang sekolah ya kita bahas yang ini aja apalagi yang sekolah tambah lagi kegiatannya kan awan kita ini saya penak-penaknya baru dua turu puwena epol ngaji mana ini kamu memerangi hawa nafsunya belum nanti sore ngaji sore ngaji malam madrosah pagi madrosah malam sekolah pagi sekolah ya seperti itu semua memerangi hawa nafsunya belum lagi ini setan gepeng ya sampai nih omah bisa dolanan gaya miring atau gaya ngaduk saatmu ya belum lagi kesenangan yang lain nih omah bisa main kemana-mana disini dikungkung ya bahkan pesantren itu sebelum ada wacana lockdown itu pesantren udah paling lockdown dibanding lembaga yang lain bener samaan medal untuk izin ayo ada durasinya jadi sebelum pemerintah mewacanakan lockdown ya pesantren udah lockdown dari dulu setelah pas ada beberapa pesantren yang lost ya ada ya tapi kalau disini kan memang dari dulu udah tertutup untuk masuk ke luarnya harus izin terlepas hubungan dengan masyarakat dan pemerintah kita juga tetap open maksudnya untuk santri tidak boleh kemana-mana kecuali izin dan izinnya tidak semudah kamu membalik ke lapang tangan jadi itu ya jihad sama ini jihad aduh karena orang tua gitu aduh kalian orang-orang yang mencintai dan dicintai kalian keluarga terutama kamu jauh dari fasilitas yang ada di rumah mungkin di rumah ada mobil tidurnya di kasur yang empuk yang ini rekosa ya cukup gelar saja udah masya Allah baru ngaji ini gelar saja rasanya kalau ini surga bisa padahal ya Allah yang enak kalau mereka ngantuk-ngantuk ngaji ini ngaji ini rampung langsung Allah Allah Alhamdulillah Assalamualaikum langsung Alhamdulillah langsung Masya Allah Allah yang enak kok ngertes saya tahu paling penak saya itu bernyajir bahan ini saja poal wena ya Bismillahirrahmanirrahim tadi mana waklam kan ngawron sop siro anak asa temen siro in nama anak asa temen siro in nama tak sak menelamun dur hoko maksiyat siro Allah yang Allah bijawarika kelawan piro-piro anggota tubuh siro wahya mengutawi wahya mengutai jawareh anggota tubuh mau iku nikmatun nikmat minah Allah saingi Allah alaika akan tetap ingat siro siro amanatun lan amanah ladai kain dalam sandi siro neng unu fasta fasti ana tuka mongko utawi amreh menjeluk pitulungan sop siro atau amreh menggunakno sop siro guna ake memberdayakan memakai jawareh mau binikmatillahi ta'ala kelawan dan nikmat gusti Allah ta'ala ala maksiatihi ngalahake ingat asing lakuin maksiat mareng gusti Allah jadi perlu kamu ketahui bahwasannya ketika kamu melakukan maksiat menggunakan anggota tubuh kamu ini terusannya nanti karena semua tadi woyatul kufron katok itu batas punca keangasan wahyan atukalan oleh nyidron isoposi rofi aman yang dalam kepercayaan istahat duka akan nitip pake yang aman dan Allah ta'ala woyat tugiani iku katok itu batas yang lewati siwa jadi perlu diingat jangan sampai kamu waklam anak tadi ketika kamu melakukan maksiat menggunakan anggota tubuh kamu maka perlu kamu ingat bahwasannya seluruh anggota tubuh kamu ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diwujudkan anggota tubuh coba bayangkan seorang yang lahir anggota tubuhnya tidak genap genap maksudnya utuh karena kadang ada anggota tubuh yang ganjil benar tidak semua anggota tubuh kamu genap contoh yang genap atau berpasangan mata ada dua kuping ada dua tangan ada dua kaki ada dua coba yang tidak ada dua terlepas lubang hidungnya ada dua hidung cuma satu seluruh lorak medeni wong itu ales yoloro nales hidung dikira jajal hidung satu bibir satu terlepas atas bawah ada dua apa lagi yang satu ada yang dua juga ada lagi kebawah ada dua kanan kiri juga satu bahaya medun meneh apa pusar 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 siji nawat gelai lorak medeni wong medun mana ano siji apa lorak satu aja jangan dua bercabang punya kamu bahaya buka buka cabang malam sama yang punya perempuan juga satu aja jangan terlalu banyak bahaya terlepas lubangnya juga ada berapa saya enggak tahu intinya kita bicara tentang organ tubuh yang manusia normal yang utuh ketika tadi salah satu tangannya si tok satu aja akan mengurangi nikmatnya bener apa atau kupiknya cuma satu tok atau ada dua tapi enggak berfungsi yang satunya itu itu semua nikmat Allah diberikan ke kalian lewat bentuk fisik nah maka tadi diingat jangan sampai semua organ tubuh ini nikmat yang diberikan Allah ini digunakan untuk maksiat poinnya itu tadi karena kamu sudah diamani oleh Allah semua itu amanah nikmat itu amanah seperti itu jadi kalau sampai ada seorang yang dikatakan disini menggunakan fasilitas amanah nikmat dari Allah tadi digunakan untuk maksiat maka ini termasuk termasuk sampai kufur nikmat yang sangat tinggi sekali klimaks nya kufur nikmat seperti ini dan juga apa kamu menjadi orang yang bukan amanah lagi hianat dipercaya kalau kusi Allah yang kutatuk kambung ibadah kambung perkoroseng saya malah digangguni perkoroseng oh ampun ya ampun jajan Bismillahirrahmanirrahim sampai mana apa ya, bahasa kasarik, bahasa lainnya dijaga tadi, dikatakan kita tidak boleh melakukan maksiat menggunakan angkotu, berarti apa kita harus menjaganya dari melakukan maksiat joko iku joko nosopo siro fangdur laninga nosopo siro haifakalehoyopo tarha nyimpen haeng haeng nikmat atau anggota fakuluhmu mengkautaui skabiane agukuka kuroon fakuluhmu cumungsta Maksudnya ketika kamu dikasihkan kenikmatan anggota itu, kamu diumpamakan sebagai seorang pengembala yang menggambala kambingnya. Berarti kamu yang mengkontrol semua organ tubuh kamu untuk melakukan apapun. Berarti kamu yang mengkontrol semua organ tubuh kamu untuk melakukan apapun. Jadi seorang pimpinan itu pasti akan ditanyakan. Apa yang dia pimpin, bagaimana rakyatnya, bagaimana dia menjalankan roda kemuminya, dan sebagainya. Ibarat tadi seorang pengembala, pengembala kambing atau hewan ternak apapun, pasti akan ditanya ketika ada apa-apa dengan pengembalanya. Misalkan dari 40 kambing, kenapa bisa jadi 39? Kenapa bisa jadi 41? Seperti itu. Seorang pengembala, seorang pengembala. Pembalas, seorang pengembala, seorang pengembala, seorang pengembala, seorang pengembala. Dan jangan khawatir ini, nanti di hari kiamat, nanti seluruh anggota tubuh kamu akan menjadi saksi untuk kamu. Di hari kiamat, misalkan, mata. Hei, moto. Moto, nis apa misalkan. Awliya ur-rohman. Matamu gaya apa? Mata kamu ya, matamu dikira mesok nanti cewon. Mata kamu digunakan apa saja? Matanya menjawab. Bukan, 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 bukan olehnya yang menjawab, matanya sendiri menjawab. Kalau selama hidup di, ajak untuk melihat hal-hal yang indah. Indah itu yang biaya. Melihat kalapnya Allah. Indah kan? Quran. Ya, melihat kitab, belajar. Atau kadang melihat pemandangan yang indah. Dengan tujuan mengagumi kekuasaan Allah. Jangan laut. Wah, kok bisa ya laut kayak ombaknya ngulung-gulung. Kok nggak tahu luber, nggak tahu bocor. Nanti diajak ke gunung. Lihat, oh kok bisa ya. Seperti itu. Matuduk ya. Lemai. Matuduk orang gue. Kok bisa langit, bisa berdiri tanpa adanya tiang. Seperti itu. Jadi, upayakan apa yang kamu lihat. Apapun. Karena alam semesta dan keseisnya ini adalah min ayatillah. Apa itu? Termasuk tanda-tanda kekuasaannya. Jadi, ada yang bilang, prekreasi itu haram. Jari sahabat. Prekreasi itu diperbolehkan. Dan bahkan sangat dianjurkan. Tergantung tujuannya. Niatmu mau tanda buru alam. Angen-angen ciptaan di gusti Allah. Mengagumi kekuasanya Allah. Kayak tadi saya bilang. Kenapa langit bisa berdiri di atas tanpa tiang? Kenapa seperti itu, seperti itu? Kenapa kalau malam itu banyak bintang, banyak bulan, rasi, dan sebagainya? Kenapa matahari bisa berdiri, kenapa bisa muncul pelangi, kenapa bisa hujan, dan sebagainya? Fenomena-fenomena alam itu semua juga fenomenanya. Walaupun secara ilmu alam, ipah ada. Yang bisa kita pelajari. Tapi itu semua adalah wujud dari min ayatillah. Kekuasaannya Allah subhanahu. Kalau secara ilmu ipah, kita mempelajari bahasanya pelangi itu akan muncul. Spektrum-spektrum warnanya ketika setelah hujan. Karena ada bias pantulan dari air, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kalau kamu dari mitologi cerita dongeng, pasti dibilang selendangnya siapa? Yang mandi itu ya? Seperti itu. Sama ketika hujan, misalkan. Hujan kalau... Kenapa panas kalau mau hujan? Apalagi di pesisir pantai ini. Kalau kamu belajar ilmu ipah jaman SD mau atau MI saja, sudah ada kan? Jadi air yang di laut itu memuai ke atas, karena panas ke atas, mega mendung dan sebagainya. Nanti mega itu terpak angin, bergeser, menabrak dengan pegunungan, menimbulkan reaksi dan sebagainya. Akhirnya turunlah hujan. Itu kira-kira seperti itu, siklus hujan kalau nggak salah. Dan tidak menyalai sunatullah, ini memang air itu dari atas ke bawah. Hujan. Tidak dari atas, dilihat dari bawah ke atas. Yang menyalai sunatullah itu apa? Air mancur. Mancur sekongisor mendungur, air itu dari atas ke bawah. Hukum air seperti itu. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dari atas ke bawah. Air mancur itu yang menyalai sunatullah. Mereka digawe kayak mesin semancur. Atau air mancurnya punya kamu itu beda lagi. Mancurnya bisa diset itu juga. Dan mancurnya bisa macem-macem. Kadangnya kental, kadangnya cewer ya. Macem-macem. Tergantung situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangan. Jangan disingkat. Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditanya nanti. Kalau nanti matanya sering melihat hal-hal yang negatif. Dia juga akan menjawab. Wah, kalau uripe ini ke maksiat terus. Apa? Gendrui cewek. Gendrui cewek. Gendrui cewek, gendrui cewek. Macem-macem. Seperti itu. Tapi, sekali lagi tergantung kamu juga. Bagaimana seorang laki-laki melihat perempuan cantik? Seneng apa? Manusiawi. Saya pun suka melihat cewek cantik. Manusiawi. Saya menikmati yang menikmati. Seneng pura. Kalau menikmati yang menikmati. Kalau menikmati yang menikmati. Kalau menikmati yang menikmati, rasa yang menafik. Sama. Laki-laki bilang, saya gak suka wanita cantik. Itu menafik. Semua laki-laki pasti suka wanita cantik. Begitu juga. Sebaliknya, semua wanita suka laki-laki ganteng. Terlepas tampan cantik itu relatif. Ada grade-nya tersendiri. Ada seleranya sendiri sendiri. Bisa jadi menurut saya cantik. Mungkin menurut Ola. Atau menurut Ihsan. Atau menurut yang lain gak cantik. Atau sebaliknya. Tapi yang sering menurut mereka cantik. Menurut saya tidak. Seringnya gak bener. Karena level seleranya berbeda. Kuyon, kuyon. Dan sekali lagi cantik itu tidak cuma fisik. Untuk mbak-mbak hati-hati ini. Jangan terjebak. Kamu cuma pengen glowing aja. Untuk pengen menarik secara fisiknya saja. Tapi inner beauty-mu gak dibenerin. Kalau kamu terlahir sudah cantik. Yaitu kamu syukuri. Alhamdulillah. Jangan sampai kecantikanmu menjadi fitnah. Sering lanang yongono. Ini lahir ganteng. Alhamdulillah. Jangan sampai ganteng. Menurut saya fitnah. Sejarah mencatat. Ong yang gantengnya malah rekoso. Lalu penjara-penjara. Sintai. Nabi Yusuf. Ong paling ganteng sealam dunia. Malah. Jadi hati-hati. Terlalu ganteng. Bahaya. Yang biasa-biasa. Tinggul fitnah. Enggak. Ini bercanda. Jadi itu ya. Semua akan ditanya. Ini ada sedikit. Sedikit. Bukan kelah ya. Terlepas dosa atau tidak. Itu urusan. Urusan. Urusan senyarat. Urusan malaikat. Tercala lagi tergantung niat. Seumpama seperti ini. Ketika kamu melihat alam. Melihat gunung. Laut. Bintang. Bulan. Langit. Dan sebagainya. Niatmu apa sih? Mengagumi kekuasaan. Allah. Kamu terbuat. Terkosonan. Terkesima. Benar? Ini tapi. Ayo juga gacau. Lanang-lanang. Barangan-garengan. Kurang aciar. Weto-weto. Barangan-garengan. Wati. Dilo. Terkesima. Akhir kamu bilang. Saya sedang mengagumi. Ciptaannya Allah. Apa? Cipulin. Dilo. Senenganmu. Ya Allah alam itu dosa atau enggak. Itu urusan malaikat lah ya. Itu penting karena niatmu. Niatmu rak mergo nafsu. Itu penting. Itu mungkin bisa. Ya mungkin diskonsensi. Niatnya. Ngagumi ciptaannya gusti Allah. Nggak saman. Dilo. Kocomu. Nuan seu. Wireng. Welek. Une-une. Kebisan. Itu nyenyek gusti Allah. Sampai. Saya elek-elek. Mahluknya gusti Allah. Ini ciptaannya gusti Allah. Bahkan Allah. Dauhkan. Manusia itu adalah. Sebaik. Baiknya bentuk makhluk. Yang diciptaan oleh Allah SWT. Ngunuh koneksi. Ngomong. Wena epol. Oh gembrot. Oh wirang. Komunai. Jangan seperti itu. Ya. Kalaupun memang kamu. Wah. Koncone saman ke wirang banget. Ya Allah. Kan saman korang patik putih. Pakai bahasa yang agak halus sedikit lah ya. Ya. Terima kasih.